Om Swastiastu, pada hari ini, Minggu, tanggal 21 Januari 2024, pukul 02.00 Wita, saya, Nyoman Haribisana, disitikan dalam kesempatan yang baik ini, dengan segala perlendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat serta kepolisian di daerah kuda utara terkait telah beredornya video viral perisi penganiayaan yang saya lakukan terhadap pengendara sepeda motor bertempat di traffic light Simpang, Kerobokan. Saya menyadari bahwa perbuatan pemukulan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Dengan permohonan maaf ini, saya berharap situasi dan kondisi di Bali tetap aman dan kondisif. Saya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan bersikap kooperatif jika diperlukan oleh aparat penegak hukum. Demikian pernyataan saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak malam.